Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohac channel Coba hari ini Kita akan review Honda HRP HPT Special Edition Ini kebetulan warna putih ada ready Nanti Apa-apa perbedaan dengan tipe E Nanti saya akan Sebutkan Jadi tonton video ini sampai Habis Untuk tampilan depan Untuk grill Warna krum yang besar Dengan lambang H tegak lurus Dan headlamp Sudah full LED Ditambah DRL di bawahnya Dan lampu sen di atasnya Dan krumnya itu dari ujung ke ujung Nyambung ke lampu Selanjutnya sudah dilengkapi Dengan fog lamp Sudah full LED Jadi kalau dari depan Yang perbedaan dengan tipe E itu Yaitu headlamp dengan fog lamp Kalau yang E itu masih Projector hologen Dan Untuk fog lampnya itu masih Bawah lamp biasa Coba kita masuk ke ruang mesin Untuk mesin itu 1.500 cc I VTEC 4 selinder Dengan 16 katup Dan tenaganya yaitu 120 PS dan torsi 145 Nm Dan ini modul ABS nya Bisa kita lihat Yang sebelah kiri tadi Selanjutnya sekering Dan baterai kering Selanjutnya Cup tidak dilengkapi Eh cup sudah dilengkapi Dengan peredam Dan cupnya sudah Dicet sewarna bodi Coba kita ambil gambar Dari samping kiri Sampai ke belakang Pole nya Itu velg Two tone police Lima palang Ini upgrade kan Tipe prestige yang sebelumnya Yang non MMC Di depan rem cakram Di belakang juga cakram Sedangkan untuk ban itu Bering stand Dengan ukuran ban itu 215 x 55 Ring 17 Depan cakram Di belakang juga Cakram Selanjutnya Ada fender Hitam dop Sampai ke belakang Kalau di samping Tipe E dengan special edition Itu tetap sama Tidak ada perbedaan Lelek nya sama Semua tetap sama Sepion Sewarna bodi Hitam dop di bawahnya Dan Sudah LED Centurning signal Ini sudah auto retract Dan elektrik Selanjutnya Handle pintu Warna krum Bisa kita lihat sini Dan di ujung-ujung Kaca Tidak ada Stainless Dan handle pintu Ini warna hitam dop Sewarna di samping-sampingnya Kalau kita lihat di belakang Yaitu Masih Tromp Sudah rem cakram Di belakangnya Di sebelah Belakang Coba kita ambil Gambar Full di belakangnya Dari atas Sampai Ke bawah Bumper hitam dop Dilengkapi Dua titik sensor parkir Dan Dua Lampu reflektor Selanjutnya Sudah kamera Belakang Dan stainless Dengan lambang Honda Warna krum Kecil Emblem Honda HR-V Dan Mesin sebelah kanan Ivy Tech Emblemnya Kombinasi lemnya Masih Titi LED Dan sudah dilengkapi Spoiler Defoger Waper belakang Dan Sack Fin Antena Atau Antena sirip hue Coba kita masuk ke dalam Ini baris Bagasinya Baris terakhir Sangat lapang Kalau dilipat Ini flat floor Atau rata Kelipatannya 40 60 Dan ini bisa Ditempatkan Separator Jadi kalau ada barang di dalam Tidak nampak Kalau kita Tapi dibeli terbisa Sedangkan untuk Toolkit Nah itu Ini donkrak Semua-semua Dari sini Dan Bahan serap Sudah full size Dan sini ada Cantelan bayi Gantungan bayi Jadi bisa bayi-bayi Dan ini untuk Saptimal Yang di tengah Oh ya Saya sebutkan Lagi kalau di belakang Itu tidak ada Perbedaan Dengan Tipe ACVT Jadi beda di eksterior Cuma tadi di depan Headlampnya Dengan Foclampnya Yang lain tetap sama Dan ini tampilan Samping sebelah kanan Sampai belakang Coba kita masuk Baris Kedua Ini Bahannya sudah full black Ini sudah kulit semua Dari amres Juga kulit Ini kulit juga semua kulit Dan inilah yang bedakan Dengan Tipe E Kalau tipe E itu masih fabric Kalau ini sudah kulit Handle warna Krum Dengan rim Dengan ring warna krum Ini penempatan barang Sudah elektrik Amres Sudah kulit Ini cup holder Dan speaker Dengan ring warna silver Jadi Jog-jog sudah dilapisin kulit Selanjutnya Headrest Head adjustable 3 titik Dan safety belt Model fix 3 titik 1, 2, 3 Dan disini Handgrab model retract Bisa dikali disini Dan langit Warna Kru Warna Bix Dan handgrab model retract Selanjutnya Ini Seat back pocket Dan Seat back pocket Sudah dilengkapin Dan ini cup holder Dan door trim Sama persis Sebelah kanan Tidak ada speaker Cuma tidak ada twitter Dan inilah tampilan Door trim depan Dashboard Dan head unit Dan meter cluster nya Coba kita masuk Ke ruang utamanya Ini handle warna chrome Disematkan Semat key Atau kunci pintar Dan sudah dilengkapin Security system Immobilizer Cuma kita masuk ke dalam Ini door trim nya Sudah full black Dan bahannya Sudah dilapisin Kulit semua Handle pintu warna chrome Dengan ring warna chrome Ini penempatan barang Depan sudah auto Window door lock Auto door lock Pengaturan kaca retrack Dan pengaturan kaca kiri Dan kanan Disini cup holder Door pocket Dan speaker Tidak ada twitter kosong Selanjutnya untuk kursi Bisa head adjuster Rack leaning Dan sliding Dan ini Penempatan Nomor rangka Ini buka Cup depan Tanki minyak Dan Head Pedal Karena ini matic Dua pedal Rim Dan gas Ini yang bedakan Dengan tipe E Ini sudah dilapisin Dengan warna Chrome silver Dan Two foot rest nya Selanjutnya ini Kulit Sudah dilapisin kulit Dan ini kulit Head rest Head adjustable Dua titik Dan hand grip Model retract Kiri dan kanan Jadi bedakan Di interior ini Sudah kulit Kalau yang tipe Special edition Sudah kulit Kalau yang tipe E Masih setengah Di tengah ini Fabric Dan sini sudah kulit Dan ini yang bedakan lagi Itu aja sih Yang beda Tapi kalau ada teman-teman Ngetahui lagi Perbedaan Mohon komen di bawah Selanjutnya Coba kita masuk Kedalam Ini sudah dilengkapin VSA Atau vehicle stability Assist Dan ini Arah semburan AC Kita sebutin dulu Speaker Dengan ring warna sipa Dan top holder Do pocket Dan ini lagi yang bedakan Ini sudah dilapisin kulit Kalau yang tipe E Tidak dilapisin kulit Ini dual SRS airbag Kiri dan kanan Dan swift tearing Cruise control Pedal shift Untuk menurunkan transmisi Dan untuk menaikkan transmisi Dan ini untuk Fungsi tombol-tombol Lampun Dan ini untuk Wipper depan Dan wipper belakang Selanjutnya Setir Bisa till Dan teleskop steering Bisa naik Dan turun Dan ini tampilan Metacross terangat Coba nanti kita Coba On kan Selanjutnya Head unit Sudah Floating Dan AC layer sentuh Ini engine state Sudah Mudah tekan tombol Dan lampu hazard Dan ini Posisi transmisi Dan ini posisi Transmisinya Rim tangan sudah elektrik Kita bisa lihat sini Rim otomatis Dan ini Cup holder Dan Amrace Bisa kita setel Depan kebakang Dan ini Sudah dilapisin kulit Selanjutnya Kita buka Dan ini ada Cup holder Penempatan barang Dan ini bahannya Masih hard plastic Dan ini sudah Soft pad Dan ini arah semburan AC dengan finishing Warna Chrome Ini glove block Sudah soft opening Ini airbag Dan ini door trim Sebelah kiri Sama presi belakang Nah Terus Safety belt Head adjuster Hand grip Model retract Sun visor Dan lengkapin Vanity mirror Dan ini sun visor Dan lengkapin Vanity mirror Dan ini lampu bantu Masih bohlam Dan ini Coba kita Tes Onkan ini kunci Ada sama saya Ini kuncinya Saya tunjukkan Modelnya gimana Ntar dulu Nah ini kuncinya Modelnya Itu bisa lihat sini Coba kita Onkan Kita tekan Dan inilah tampilan Metal cluster nya Jadi Full warna Kita bisa lihat 3 Meter cluster Dan ini Sisa bahan bakar Rata-rata minyak Trip A Trip B Dan ini kilometer yang sudah berjalan Sisa bahan bakar Dan ini Yang di bawahnya Saya tunjuk Itu suhu Udara di luar Jadi kesimpulannya Adalah Perbedaan di interior Itu pertama Dari Door trim Sudah kulit Jok sudah kulit Tipe special edition Masih fabric Dan Untuk joknya Setengah kulit Setengah fabric Jadi Perbedaannya Itu saja Sekian Dan terima kasih Semoga Bermanfaat Bagi bapak ibu Kita jadi pertimbangan Bapak ibu Untuk membeli Honda HRV Special edition Atau Tipe E Jadi bisa tahu Pembandingnya Sebelum masuk ke dealer Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh